Terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini, pencinta olahraga masih di semangat pagi Indonesia Sport. Dan juga tentunya kita berbicara mengenai SEA Games 2019 yang tinggal menghitung hari. Tentunya persiapan para kontingin Indonesia pun menjadi sorotan. Akan kami hadirkan informasinya di Road to SEA Games 2019. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melepas keperangkatan timnas U23 yang akan berlaga di ajang SEA Games 2019 Filipina. Sepak bola menjadi cabang olahraga pertama yang akan dipertandingkan di SEA Games nanti yaitu mulai tanggal 25 November mendatang. Timnas sepak bola U23 menjadi kloter pertama dari kontingin Indonesia yang berangkat menuju SEA Games 2019 Filipina. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila pada kami siang. Keperangkatan skuad Garuda Muda dilepas langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di Hotel Sultan. Turut hadir dalam pelepasan tersebut CDM Kontingin Indonesia Hari Warga Negara beserta anggota. Ketua Umum PSSI M Iryawan berharap skuad Garuda Muda tetap menjaga spirit dan memberikan penampilan terbaik di SEA Games nanti. Hasenada juga diungkapkan CDM Hari Warga Negara. Kita tahu anak-anak yang sekarang berangkat mereka performanya seterus meningkat. Teman-teman bisa lihat dari penampilan mereka di akhir kemarin pertandingan persahabatan dengan Iran. Di Kapten Dwi Pah mereka 1-1 di Bali, sementara di Pakansari mereka 2-1. Iran sebenarnya bukan tim semarangan. Insya Allah mohon doanya, mereka kita berikan support, berikan semangat dan dorongan agar mereka bisa tampil prima di Manila. Kita dari tim CDM, dampingi LO, Dewan Pengarah, Sultan Pasir. Kita melepas mereka dan kita berdoa bersama tadi. Kita tidak lupa bahwa urusan teknis sudah ada jagonya. Coach Indra Sarfi dan tim semuanya, tapi kita atas nama seluruh bangsa Indonesia dan juga mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mendoakan. Semoga mereka bisa tampil dengan baik, mendapatkan mendali emas. SEA Games 2019 akan berlangsung mulai 30 November 2019. Namun jadwal cabang sepak bola putra akan dipertandingkan lebih awal mulai tanggal 25 November. Tim nasional Indonesia U23 bakal menghadapi Thailand pada laga pertama babak penyisian grup. Ya, masih dari ajang SEA Games 2019. Ini masih dari pelatih tim Garuda Muda Indra Sarfi mengaku anak asuhnya dalam kondisi baik dan siap tampil di SEA Games 2019. Indonesia akan menghadapi Thailand di laga perdana penyisian grup B yang akan berlangsung pada selasa 25 November mendatang. Jelang tampil di laga perdana SEA Games 2019 Filipina, pelatih tim nas U23 Indra Sarfi mengatakan bahwa saat ini anak asuhnya dalam kondisi baik dan siap berlagak di pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut. Indra mengatakan sebelum menghadapi Thailand di laga perdana penyisian grup B, anak asuhnya masih akan menjalani 3 sesi latihan sesampainya di Filipina. Mengenai persiapan ya hampir rampung, tinggal ada 3 sesi yang akan kita lakukan nanti di Manila. Dari 20 pemain yang kita bawa semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan siap untuk mengembang tugas. Ya, ekspektasi bagus tapi ikuti dengan doa yang khusup, ya mudah-mudahan izin Allah nanti dikabulkan. Dari 20 pemain yang dibawanya ke Manila, Indra Sarfi memilih Evan Dimas dan Zulfiani sebagai dua pemain di atas 22 tahun yang masuk dalam kuota pemain senior. Mantan kapten tim nas U19 asuhan Indra Sarfi tersebut mengaku siap tampil memberikan yang terbaik bersama tim. Demikian juga dengan Egi Maulana Fikri. Winger yang kini bermain di Liga Polandia tersebut berharap dukungan dan doa dari segera masyarakat Indonesia agar tim nas bisa tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik di SEA Games nanti. Alhamdulillah ya, saya lihat teman-teman juga sudah siap untuk bertanding dan apalagi ditambah support dari Ketua UMU PSSI dan semua wissel. Saya rasa anak-anak itu menjadi tampan motivasi buat kita semua. Jadi saya berharap semoga di sana nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan memberikan hasil yang maksimal insya Allah, tapi tetap doa dan dukungannya kami membutuhkan itu semua. Doakan terus dan dukung kami agar kami bisa berhasil di sana. Amin. Tim nasional Indonesia U23 akan memulai kiprah di SEA Games 2019 dengan menghadapi Thailand di Rizal Memoriam Stadium pada selasa 26 November mendatang. Selain menghadapi Thailand, tim Karuda Muda akan menghadapi Vietnam, Laos, Singapura dan Brunei Darussalam. Ya, tentunya dukungan, doa, juga support terus mengalir untuk tim Karuda Muda U23 untuk menuju ke Filipina begitu ya. Mengingat pertandingan akan digelar tanggal 25 November 2019. Jangan lupa nonton hanya di TVRI nanti. Baik, dan kita akan lanjut ke informasi lainnya. PB Perbakin targetkan minimal 3 menali emas dari cabang olahraga menembak di SEA Games 2019. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga bakal langsung mengatasi persoalan peluru untuk atlet menembak jelang SEA Games di Manila, Filipina 2019. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berkunjung ke pelanas menembak di lapangan menembak Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan itu, Menpora berharap atlet menembak dapat memberikan hasil terbaiknya dengan menargetkan 3 menelit emas yang meningkat dari target di SEA Games Malaysia 2017 lalu. Zainuddin Amali juga optimis atlet menembak dapat menyabet lebih dari 3 menelit emas, seperti yang dikatakan manajer menembak yang menargetkan 5 menelit emas untuk SEA Games Filipina ini. Sebelumnya, PB Persatuan menembak sasaran dan berburu Indonesia, PB Perbakin, telah menggelar 3 kejuaraan internasional sekaligus sebagai persiapan SEA Games 2019. Masing-masing yakni South Asia Youth Training Camp Air Rival, First Indonesia Shooting Open Tournament, dan 43 South Asia Shooting Championship yang berlangsung di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Kita optimis cabang olahraga menembak ini kita bisa mendulang emas ya, dari penjelasan manajer maupun pelatih, dan sepintas melihat performance atlet kita, mereka bisa menyumbangkan emas buat kontingen Indonesia. Menpora Zainuddin Amali juga mengatakan, terkait kendala bagi atlet menembak, yakni masalah peluru, menurutnya ia akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait hal tersebut, sehingga para atlet tidak harus dipusingkan masalah ini. Di menembak ini, salah satu komponen penting adalah peluru, ya. Nah, sementara kita masih mendatangkan dari luar negeri, dan itu masih sama perlakuannya dengan mengimport barang-barang yang lain. Masih ada bea masuk dan pajak ya, itu. Nah, ini kita akan coba untuk bicara dengan Ibu Menteri Keuangan, karena ini peralatan olahraga, sebisa mungkin untuk diringankan. Sementara itu, PB Perbakin selain menyiapkan atlet untuk SEA Games 2019, juga tengah menyiapkan atlet menembak untuk lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Ya, sekitar beralih ke cabang menembak, ini dari seorang atlet yang bernama Muhammad Naufal Mahardika. Optimis mampu berprestasi di perhelatan SEA Games Filipina 2019 mendatang. Persaingan di cabang menembak SEA Games Filipina juga semakin berat, berbeda dengan SEA Games selalu di Malaysia. Atlet cabang menembak Muhammad Naufal Mahardika optimis mampu berprestasi di multi-event SEA Games Manila Filipina 2019. Naufal yang pernah merebut medali MAS di SEA Games Malaysia 2017 lalu, mengatakan bahwa lawan-lawannya semakin berat. Beberapa negara yang patut diwaspadai adalah Thailand, Singapura, dan tuan rumah Filipina. Bulan Oktober lalu, Naufal dan kawan-kawan berlatih di Hannover, Jerman, tanggal 21 Oktober hingga 2 November. Mereka dilatih oleh dua pelatih asing baru asal Bulgaria, Louis Ben Popov, dari No More Pistol, dan satu pelatih senapan asal Iran, Ibrahim Inanlow, atau yang akrab di Sapa Coach Ali. Selain itu, Sekjen PP Perbakin, Firtian Yudit Swandarta, mengatakan persiapan menembak sudah mencapai 90 persen. Tinggal penguatan mental dan adaptasi lingkungan. Sebenarnya, kita memiliki kemampuan yang cukup, dan saya harap kita bisa melakukan kemampuan yang baik di SEA Games. Jadi, kita di sini latihan kerja keras, tapi negara kompetitor kita juga sama-sama latihan. Kita akan berusaha berbuat maksimal saja, mudah-mudahan hasilnya juga akan mendapat maksimal saja. Target, bisa menampilkan yang terbaik saja, tidak moluk-moluk. Kalau sama, bisa ngalahin diri sendiri. Kalau sudah bisa ngalahin diri sendiri, insya Allah hasil yang terbaik akan datang. Sementara itu, dalam kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga, PP Perbakin juga menyampaikan bahwa cabang menembak sudah meloloskan salah satu atletnya untuk berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Vidya Rafika Rahmatan Toiba telah memastikan satu tiket Olimpiade usai meraih hasil positif Pada babak kualifikasi Asian Shooting Championship 2019 di Qatar. Itu dia, Naufal Mahardika ini dijuluki sebagai bayi ajaib karena masih tergolong muda, usia 17 tahun. Waktu itu sudah mampu menyumbangkan untuk Indonesia medali emas pada SEA Games 2017 di Malaysia. Mudah-mudahan 2019 juga menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Kami akan hadir sesaat lagi dengan bincang-bincang rotu SEA Games 2019. Tetap bersama kami di Semangat Pagi Indonesia Sport. Yes, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini. Masih di Semangat Pagi Indonesia dan kita ada di Moment Road to SEA Games 2019 di Filipina. Dan pagi hari ini Regina, kita sudah bersama dua orang narasumber kita. Kita akan membahas mengenai ice skating dan kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Silahkan nanti. Ada Bayu Bimantoro sebagai short track speed skating dan ini juga sebagai pelatih begitu ya. Pelatih. Dan di sebelahnya juga ada Bung Agus Bong, figure skating juga sebagai coach begitu ya. Selamat pagi dan selamat datang di TVRI. Selamat pagi, selamat datang Bung, Bayu, salam olahraga. Salam jaya. Jaya. Tapi kalau kita mau kenalan dulu sedikit lebih spesifik di ice skating melatih apa? Saya melatih figure ice skating. Oh, figure ice skating. Saya dari timnas untuk speed skating. Oh, speed skating dan figure skating. Bedanya apa sih? Speed skating yang pasti secara kecepatan. Jadi, aduh cepat, seperti halnya lari, kita ambil kecepatan, waktu. Baik. Berarti lebih ke kecepatan. Kalau dari? Kalau kita di figure itu lebih seperti gimnastik. Kayak senam lantai gitu. Melakukan puteran, lompatan. Berarti gerakan yang dinilai ya? Iya, gerakan dinilai. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai prestasi sedikit begitu ya. Dan ini juga Roto Seagames 2019. Di saat yang lalu ini, kalau kita lihat di Seagames yang digelar di Malaysia, tim Indonesia juga di ice skating sangat kompetitif sekali begitu ya. Bagaimana dengan Seagames 2019 di Filipina? Di Filipina kita punya target sebelumnya kita di Malaysia udah meraih dua medali. Iya. Di mana baru perak dan perubu. Dan di Manila ini kita punya target dua medali emas untuk speed setting, untuk short track. dan harapan kami sih dengan dua kali tryout kita udah uji coba, hasilnya cukup baik dengan negara kompetitor. Iya. Sehingga kita yakin dengan target kita dua medali emas itu bisa tercapai. Dua medali emas. Oke, baik. Bung Bayu dan juga Bung Agus, kita mau tanya mengenai mungkin sedikit perkembangan dari olahraga ice skating ini sendiri di Indonesia. Seperti apa sekarang? Sekarang cukup mulai maju ya, apalagi setelah dua tahun lalu kita sudah masuk DC Games. Masih baru, cuman progresnya sudah mulai kelihatan dan mulai dikenal banyak masyarakat. Oh, jadi kita sudah semakin maju ya sekarang progresnya sudah banyak dikenal. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasannya olahraga ice skating ini susah begitu ya. dan juga mahal begitu ya. Karena juga mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang dinilai ini cukup sulit begitu ya. Dan alatnya juga ya begitu ya. Oke. Nah tapi saya penasaran kalau kita ngomongin ice skating, kita pasti membutuhkan peralatan yang pertama ice untuk ini-nya dulu ya. Iya, ice-nya dulu. Ice-nya dulu, lapangan dulu. Kalau di Indonesia kita di mana latihan di Jakarta? Kita kalau di Indonesia sendiri, kita sekarang mempunyai empat yang permanen ice ring. Oh, oke. Iya, itu di Jakarta kita ada dua, Tanggerang satu, dan di Bandung satu. Maaf, sorry. Ada lima. Oh, ada lima. Oh, ada di Bali juga ya. Tapi sekarang kita lagi fokus latihan di Jakarta? Betul. Di mana kalau di Jakarta? Kita di OCA, Wasis Skating Union. Jadi kita di sana berlatih untuk timnas, di mana ring-nya memang sudah Olympic size. Saya pernah melihat ada beberapa ring ice atau arena untuk menggunakan olahraga ice skating ini begitu ya. Di Jakarta saya pernah melihat lapangannya ini terbuat dari ice, tapi di Palembang sendiri ini terbuat dari lilin. Apakah yang menjadi pembeda dari kedua arena ini? Itu sih beda sebenarnya memang floor-nya itu kita memang membutuhkan dari ice gitu ya. Kalau yang memang terbuat dari lilin ya memang itu buat sifatnya hanya untuk rekreasi aja sih gitu. Sifatnya hanya rekreasi dan untuk satu hiburan. Oh, artinya cuma jadi sebagai tempat hiburan aja begitu ya. Belum menjadi nomor pertandingan begitu ya. Kalau bicara mengenai target di SEA Games, seperti apa? Kalau kita sebelumnya targetnya itu mendapatkan perak dan juga emas begitu ya di SEA Games 2017. Di 2019 ini seperti apa? Tadi saya bilang memang target kita ada dua medali emas untuk si speed skating dan kemungkinan juga nanti di figure juga ada target medali yang akan kita usahakan semaksimal mungkin. Peluang besar medali emas dari mana? Sementara ini kemungkinan dari speed skating sih. Dari speed skating ya? Di bergu, putra dan putri di nomor bergu. Mungkin di figure juga akan ada. Dari figure juga ya? Mudah-mudahan bisa naik. Oke. Ada berapa, dua nomor ya yang akan kita kirimkan? Untuk speed skating ada tiga nomor. Tiga nomor. Dari figure. Dua nomor. Ada dua nomor, jadi ada lima nomor begitu. Ada berapa atlet yang akan kita kirimkan dari Indonesia? Untuk speed skating ada sepuluh, lima putra, lima putri. Sepuluh, lima putra, lima putri. Kalau figure sendiri kita ada dua atlet, pria dan murid. Dua-dua ya. Oh dua-dua ya, empat. Empat saja begitu ya. Sejauh ini kalau kita lihat dari Asia Tenggara, negara mana yang paling berat menjadi saingan? Iya, untuk peta kekuatan Asia Tenggara sendiri. Untuk speed skating yang pasti tuan rumah, Filipin. Tuan rumah ya? Dan yang pasti ada Thailand dan Singapura yang tahun lalu juga kita bersaing dengan mereka. Dan sekarang ada Filipin yang memang dipersiapkan untuk menjadi juara umum di speed skating itu sendiri sih. Tapi ini artinya kita juga punya strategi dong untuk meraih medali emas begitu ya. Apalagi tadi menilai bahwasannya tuan rumah di kandang sendiri artinya biasanya PD-nya lebih besar. Artinya Indonesia juga punya strategi sendiri untuk menang. Seperti apa nih, Coach? Saya sendiri sih kita yang pasti dari pengalaman SEA Games sebelumnya, strategi yang kita lakukan adalah tetap masih terus berusaha yaitu dengan uji coba. Dimana cabur ini cabur baru yang ditandingkan di SEA Games baru pertama kali di SEA Games tahun lalu kita ikuti. Kemudian di tahun ini adalah targetnya semakin meningkat sehingga strategi yang kita lakukan adalah beberapa kali uji coba melakukan try out dan juga pelatihan-latih khusus. Dan juga memberikan juga satu tenaga pengajar ataupun pelatih dari luar untuk menambah eksperien para atlet. Dari negara mana ini Coach didatangkan pelatih? Kita didatangkan dari pelatih Korea. Oh dari Korea ya? Oke, Coach kalau kita berbicara mengenai Road to SEA Games 2019 tentunya banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Ice Skating Indonesia begitu ya. Nah saat ini sedang sibuk melakukan persiapan apa? Kita saat ini melakukan training ya, training on ice of ice. Jadi kita disediain fasilitas di Ocasana, kita melakukan training sekitar 6-7 hari. Oh sekitar 6-7 hari begitu ya. Kalau latihan jelang SEA Games kita sudah mulai dari bulan berapa? Platnasnya? Kalau buat figur platnasnya kita mulai sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya? Termasuk belum terlalu lama dibandingkan cabang olahraga yang lain ya? Belum terlalu lama karena masing-masing skater ini mereka punya banyak try out juga. Jadi karena ini sportnya lebih individu, jadi mereka masing-masing mempersiapkan untuk pertandingannya itu. Karena jamnya tanggalnya beda-beda gitu. Jadi kita ngikutin jadwal anaknya aja dan ngikutin ring terdekat aja. Kalau kita melihat juga ada beberapa kesulitan yang dialami oleh pelatih begitu ya dari cabang olahraga lain. Nah kalau dari cabang olahraga Ice Skating ini sebagai seorang pelatih, apa yang menjadi kesulitan coach sendiri dalam membina atau juga melatih atlet kita ini? Silahkan coach Agus. Kalau dari kita kendalanya itu adalah di Ice Ringnya ya. Kadang-kadang karena memang ini Ice Ring di Indonesia ini kita masih cenderung ke rekreasi. Jadi kita hanya bisa latihan itu di pagi hari sebelum jam operasional buka dan setelah jam tutup aja. Jadi sekitar kita latihannya dari jam 7 pagi sampai jam 10-11, lalu kita continue lagi jam 9 malam sampai jam 12 malam. Jadi di tengah-tengah itu biasa jam operasional kita agak susah untuk berlatihnya. Oke. Kalau bicara mengenai peralatan-peralatan yang dipakai, biasanya ada beberapa pengaman juga begitu ya. Kalau dari Ice Skating sendiri, apa saja yang menjadi peralatan wajib selain helm mungkin? Ya, untuk speed skating sih wajib helm, glove, itu saja sih dan juga skin suit dia harus anti-cut. Oke. Kalau dari figure, kita harus tampil elegan, harus tampil beda. Harus tetap oke gitu ya penampilannya ya. Apakah ada aturan khusus begitu? Aturan khusus yang pasti dengan kalau wanita dengan kostumnya yang one piece atau dengan celana, gak boleh ada two piece. Kalau pria, celana panjang, sudah itu doang dan sepatu skating. Untuk tampil elegan ini kan pasti harus ada sesuatu yang berbeda gitu ya, yang ditampilkan dari setiap kontingen dari negaranya masing-masing. Kalau Indonesia sendiri yang seperti apa sih elegan dan bedanya itu? Ini menjadi strategi khusus juga ya? Iya, ini dari penilaian juri sudah oh oke ini gitu. Indonesia, saya tandain. Gimana Coach? Kalau dari Indonesia, kita mencoba untuk mengeluarkan sedikit lagu Indonesia juga. Oh pada saat? Jadi bisa didengar dan juga hopefully bisa membanggakan. Hmm, Indonesia pasti, pasti. Mungkin ada suara-suara angklung begitu ya? Tapi kalau ngomongin soal bajunya, kembali lagi ke baju yang elegan, kostumnya begitu ya. Apakah ada desainer khusus yang mendesain untuk tim kita, East Gating Indonesia ini? Kita rata-rata pelatih dan koreografernya dan menyesuaikan juga dengan anaknya. Jadi mereka sukanya pakaian yang lebih tangan buntung atau ulangan panjang. Jadi menyesuaikan aja dan mengikuti, biasa mengikuti tema ini. Tema lagunya seperti apa dan kita ikuti. Kalau tema kita tahun ini seperti apa? Uh, tema anaknya masing-masing itu beda-beda. Oh beda-beda, jadi tergantung kepada atletnya masing-masing, maunya seperti apa diberi kebebasan ya? Iya, diberi kebebasan. Oh begitu. Saya ingin tanya, sebenarnya ini ada beberapa kesulitan begitu ya setiap nomor, artinya punya kesulitan sendiri dan juga punya kemudahan tersendiri. Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Kita akan jawab pertanyaannya setelah cedah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Semangat Pagi Indonesia Sport. Kalah di pekan ke-12 Premier League, The Gunners turun satu tingkat di tengah klasemen sementara. Mampu katin besutan Uni Emery ini kembali meraih poin penuh di Emirates Stadium. Saksikan Premier League, Arsenal melawan Southampton, Sabtu 23 November 2019, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di TVRI Nasional dan Sport Harding. TVRI, Official Broadcaster of Premier League. Gebiar kemeriahan menyambut pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara. Revile atlet dari sebelas negara. Menyalakan kaldron atleti games 2019. Ragam atraksi hiburan menawan dan mempesona. Saksikan upacara pembukaan SEA Games 2019, Sabtu 30 November 2019, pukul 18 waktu Indonesia Barat, langsung dari Arena Filipina. TVRI, Official Broadcaster SEA Games 2019. Gagal meraih poin di King Power Stadium. Big Gunners tetap berada di posisi 6 gasemen sementara Premier League. Mampu kan Hila Emery membawa tim pesutannya meraih poin penuh di Emirates Stadium? Saksikan pre-match dan post-match Premier League, Arsenal melawan Southampton, Sabtu 23 November 2019, Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ini, 24 November 2019, Pukul 00 waktu Indonesia Barat. TVRI, Official Broadcaster of Premier League. Yes, masih dari Moment Road to SEA Games 2019 di Filipina. Kali ini masih dari cabang olahraga ice skating. Yes, masih bersama Bung Agus, dan juga Bung Bayu as a coach dari Timnas Ice Skating Indonesia. Bung, kita mau tanya kalau untuk SEA Games 2019 ini, atlet kita sendiri yang akan dikirimkan dari 5 nomor tersebut, itu didominasi oleh usia range berapa? Kalau dari figur, kita mulai dari 15 atau 16 tahun. Dimana? Yang the oldest kita ada 19 tahun. Oh, the oldestnya 19 ya? Sudah paling baru nginjak. Gina masih bisa ikut ya, karena gini 18,5. Oh iya, 18,5. Wih, wih, bulan depan 19. 19 sudah bisa. Kenapa coach? Ini penasaran saya, karena kan ini muda-muda ya berarti yang dikirim. Emang ada persyaratan khusus untuk usia? Untuk usia, kalau di figur sendiri, itu semakin, kita bisa mencari skater, mencari bibit, itu dari yang muda-muda. Karena badannya masih fleksibel. Masih lentur begitu ya? Kalau untuk persyaratan khusus untuk tinggi badan, mungkin ada syaratnya 170 atau 165, tinggi badan nggak? Bukan masalah ya? Bisa berdiri di atas es, bisa lompat. Bisa melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa. Kalau dari itu, coach? Coach, silahkan. Usia itu dari 15 tahun, di timnas ini ada termuda 15 tahun, kemudian yang paling dewasa 25 tahun. Oh, ada 25 tahun yang paling dewasa. Nah, dari atlet-atlet ini, siapakah atlet yang digadang-gadang akan membawa medali umas nih? Jadi atlet andalan di Indonesia nih? Oke, mungkin di speed skating, yang saya bilang tadi, kita ke kans yang besar di Bergu, di Putra dan Putri, memang Putra hampir sama, rata, kekuatan kita di Putri. Rata ya? Kita ada beberapa atlet andalan juga untuk individuanya ya. Jadi di sana ada Dinda dan Ratu. Dinda dan Ratu. Baik di Putra juga ada Stephanus dan Aul. Oke. Semudahan namanya, ini juga menjadi seperti namanya ya, Dinda dan Ratu. Seorang Dinda menjadi Ratu. Iya, i-skating sih. Ratu i-skating ya. Kalau dari figure sendiri? Dari figure, chance yang lebih besar ya, itu ada di ladies'nya, di ladies' event. Safika. Safika. Di usia berapa, Safika? 15. 15 tahun ya. Artinya untuk memulai perjalanan sebagai seorang atlet, i-skating begitu, dari usia berapa tahun? Maksudnya dikudah mulai. Kalau mulai. Oh, sejak dini sih. Sejak dini. Sejak dini, mereka bisa jalan. 3 tahun? Sudah belajar. Dan itu safe ya? Untuk anak-anak itu, yang penting ada peralatan. Safety guard. Safety guard. Elba Kroet sama Elba. Berarti atlet kita tadi, yang 15 tahun, Safika. Safika itu sudah mulai dari usia? Dia mulai dari sekitar 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Artinya, 19 tahun mungkin sudah menjadi tingkat paling tinggi, dan ini mungkin sudah mulai memasuki masa percontohan bagi calon atlet lainnya. Iya, begitu ya. Ini kalau kita bicara mengenai 5 nomor yang akan dipertandingkan di si James, Filipina, artinya 5 nomor ini akan punya 5 kesulitan masing-masing. Bisa dijelaskan seperti apa, Coach? Kesulitannya? Untuk nomor tanding sprint 500 meter, di mana short track ini jaraknya pendek, dan kecepatan juga, sehingga memang berisiko, kita sangat beda tipis saja sih dengan negara-negara yang terkuat, sehingga ada beberapa aturan ketika memang body contact terjadi, itu yang memang sangat riskan di nomor-nomor pendek. Dan sedangkan bergu, di mana relay ini akan terus berganti, atau secara bergantian dari satu atlet ke atlet lain, nah banyak beberapa kali terjadi miss, terjadi secara pergantiannya tidak mulus, sehingga bisa menyebabkan jatuh. Oke, baik. Kalau kita lihat di layar ini sekarang yang figure ya, Coach? Figure ice skating. Figure ice skating. Sebagai seorang atlet dari nomor figure begitu ya, betul ya skating olahraganya. Oke, seperti yang kita lihat, ini ada kostumnya begitu ya, dengan warna-warna yang dipilih sendiri oleh atletnya? Iya. Oke, lucu ya. Jadi tetap berpenampilan menarik begitu ya, tetap mementingkan penampilan sendiri. Nah, Coach, kalau dari figure sendiri, kesulitannya? Kesulitan kita paling di short program ya, karena masing-masing skater harus melakukan dua kali pertandingan, yaitu short program dan free program, nilainya akan ditotalin. Biasanya mereka lebih struggle, bukan lebih struggle, lebih mentalnya agak lebih kurang di short program. Di short program. Karena mereka harus melakukan elemen yang sudah ada peraturannya itu, kita harus melakukan elemen-elemen itu. Jadi nggak boleh miss sama sekali. Kalau miss berarti nggak ada poin sama sekali. Baik, jadi harus fokus juga. Jadi tadi kan kita sudah bicara juga mengenai kesulitan ya, kalau kita juga lihat di TV, di layar kaca saat ini, semua atlet juga sangat pandai sekali berlagak ataupun juga berjalan di atas S begitu ya. Nah, seperti apa yang menjadi regulasi akhirnya menentukan atlet ini menjadi pemenang begitu ya? Apakah hitungan poinnya? Siapa yang paling banyak putaran? Seperti apa, Coach? Kalau dari figure sendiri, itu semua elemen seperti lompatan, putaran, step centernya itu semua ada poin-poin ya. Jadi semakin kita clean melakukannya dan nggak jatuh, itu poinnya justru semakin besar. Poin yang paling besar dihadirkan dari gerakan apa? Lebih ke lompatan. Lompatan ya? Lompatan. Nah, ini kalau kita lihat yang saat ini di layar kaca TV RI, ini gerakan apa, Coach? Ini itu eventnya, kalau nggak salah sekitasia ya di Bangkok. itu lebih ke teknikal ya. Teknikal. Teknikal. Jadi harus kelihatan teknik, tapi juga harus tetap elegen gitu. Iya, betul. Wow. Nah, untuk peralatan atlet-atlet sendiri, ini akan dibawa oleh masing-masing pribadi atlet, atau kita pack duluan, kirimkan ke Filipina? Masing-masing atlet sih. Karena itu adalah senjata untuk bertanding mereka, atau kita berperang, mereka yang tahu untuk set dan cara bawa, mereka juga sudah mempersiapkan masing-masing. Jadi itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing dari atletnya sendiri begitu ya. Kalau kategori ice skating sendiri, ini akan digelar di mana? Mengingat asisi games, ada 4 kluster begitu ya. Kalau di figure kita di SM Mega Mall. SM Mega Mall, Filipina. Sama, di short track juga sama. Baiklah. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin in conclusion, harapannya apa coach dari ice skating sendiri? Kalau dari saya pribadi, dari figure mudah-mudahan nama Indonesia bisa lebih terdengar internationally. Dan juga dari Indonesia juga bisa mengembangkan dan bisa menge-support dari pemerintah dan juga dari federasi kita tetap mendukung anak-anak ini. Tidak melihat siapapun. Baik. Kalau dari Coach Bayu, silakan. Apa harapannya, Coach? Harapan saya sih memang olahraga ice skating ini juga lebih memasarakat. Baik di nasional maupun nanti di internasional. Kita bisa memberikan satu raihan yang terbaik buat Indonesia di kejuaraan SEA Games ini. Dan juga yang pasti dengan support pemerintah maupun federasi ice skating ini, kita bisa sesuai apa yang kita harapkan dan kita targetkan. Baik. Oke. Keberangkatan menuju Filipina tanggal? Figure 27. 27. Speed casing tanggal 1. Mudah-mudahan kita doakan keberangkatan tim ice skating Indonesia menuju Filipina. Ini dapat berjalan dengan lancar, berlagak, dan juga memberikan medali-medali emas. Kalau saya sih berharapnya begitu ya untuk Indonesia. Amin. Amin. Baik. Thank you Coach Agus dan juga Coach Joabayu. Untuk informasinya, salamkan untuk teman-teman atlet kita. Semangat berjuang untuk Indonesia. Dan pemirsa terima kasih Anda sudah menyaksikan Semangat Pagi Indonesia Sport dan inilah akhir perjumpaan kita. Akhir kata saya Regina Valeria Putri. Saya Anggi DJ pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat Pagi Indonesia Sport. Terima kasih telah menonton!